Selamat datang ke channel kepo creator Jengk dan Rupa like dan subscribe Halo teman-teman kepo creator tercinta Di video kali ini kami sedang melakukan pembelajaran dan pelatihan siaga bencana yang dilakukan di akhir Water Rescue Siapa sih yang tidak kenal dengan istilah water rescue Water Rescue artinya pertolongan di akhir Water Rescue merupakan tindakan penyelamatan kepada korban yang berada di medan berair Khususnya di sungai, rawa, dan danau Teknik evakuasi di air ini tujuan instruksionalnya Yaitu menjelaskan kemampuan yang harus dimiliki petugas penyelamat Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kegiatan pertolongan di air Menjelaskan bahaya-bahaya di air Menjelaskan metode pertolongan di air Melakukan pertolongan di air Menjelaskan teknik self rescue Melakukan self rescue dengan lab jacket dan tanpa lab jacket Menjelaskan teknik bertahan dan melepaskan diri saat memberikan pertolongan Serta dapat melakukan pertolongan dengan carry Nah teman-teman tentunya seorang rescue atau penolong harus memiliki kemampuan Nah diantaranya yaitu mampu berenang dengan baik Mampu mengendalikan perahu atau bot Teknik pertolongan MFR atau Medical First Responder Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman Serta memiliki kondisi fisik yang sehat Demikian pula faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan pertolongan di air Yaitu pertimbangkan kemampuan, pengetahuan, keahlian, kesiapan fisik Serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan dan pertolongan rescuer atau mental dan fisik Dalam melakukan pertolongan, kecepatan bukanlah hal yang utama Ketepatan yang didasari oleh keselamatan adalah unsur yang harus diutamakan Hal yang perlu diingat saat melakukan pertolongan di air Penolong tidak harus menjadi basah Prinsip utamanya adalah menolong dengan teknik seaman mungkin bagi penolongnya Nah teman-teman, metode pertolongan di air adalah tahapan atau langkah untuk memudahkan para penolong Mengingat bagaimana cara menghadapi ketika terjadi kecelakaan di air Nah, agar mudah diingat metode ini ditata secara berkurutan Dari tindakan dengan resiko paling kecil hingga langkah pertolongan dengan resiko yang paling besar Metode ini sering juga dikenal dengan metode RTRGT Yang merupakan singkatan dari reach, throw, row, go, dan stow Nah, metode ini telah terbukti dan merupakan cara penyelamatan paling efektif Dalam memberikan pertolongan kepada korban yang terancam dari bahaya tenggelam Yang pertama ada huruf R R merupakan kepanjangan dari reach Metode reach adalah metode yang paling aman dilakukan oleh penolong Reach dapat dilakukan dari daratan tanpa harus masuk ke dalam air Sehingga metode ini dapat dilakukan oleh penolong yang tidak bisa renang sekalipun Pada metode ini, penolong meraih atau menjangkau korban yang tenggelam Dengan menggunakan benda yang ringan dan panjang seperti tongkat, galah, dan kayu Anggota tubuh penolong ataupun dengan rantai manusia dalam kasus air dangkal Namun kelemahan dari metode reach ini adalah hanya mampu menggapai korban yang berada di tepi saja Yang kedua yaitu throw Metode throw hampir sama dengan metode teach Metode ini sama-sama aman bagi penolong dan dapat dilakukan dari daratan Metode throw ini dapat dilakukan dengan dua cara Yaitu melempar benda apung yang sudah terikat dengan tali Kemudian menarik korban dengan alat tersebut Juga bisa melemparkan benda yang dapat terapung tanpa menggunakan tali Kemudian membiarkan korban berenang dengan alat apung tersebut menuju ke tepi Alat apung yang sering digunakan pada metode ini yaitu ringbow, throwing bag, rescue tube, dan benda lain yang dapat mengapung Nah ada juga yang ketiga yaitu huruf R R merupakan kepanjangan dari row Metode row ini adalah metode yang digunakan ketika metode reach dan throw tidak dapat lagi digunakan Metode ini menggunakan akses pertolongan seperti perahu karet, kano, ataupun perahu kecil untuk dapat menjangkau korban Kemudian menggunakan metode reach dan throw untuk menolong korban Jika sudah dapat menjangkau korban sebelum menaikkan korban ke atas perahu Pastikan perahu yang digunakan dalam keadaan seimbang Nah yang keempat yaitu huruf G G merupakan kepanjangan dari kata go Metode ini adalah pilihan terakhir yang harus dilakukan Karena ketidak tersediaan alat yang dipergunakan untuk mendekati korban Dan posisi korban jauh atau berada di tempat yang tidak mungkin menggunakan perahu Metode ini mengharuskan penolong untuk melakukan penyelamatan secara langsung Dengan berenang menuju korban dan membawa alat apung yang akan diberikan kepada korban Setelah berhasil memberikan alat apung kepada korban Penolong dapat kembali ke tempat yang aman atau menuju tempat yang aman bersama-sama dengan korban Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan alat apung kepada korban Sehingga dapat membuat korban tetap mengapung sampai bantuan lain datang Kelemahan dari metode ini adalah tingkat keberhasilannya tergantung dari tingkat kesadaran korban Apabila korban tidak sadar maka metode ini tidak dapat dilakukan Nah teman-teman yang terakhir ada huruf T atau tau Metode tau adalah metode yang paling tinggi resikonya bagi penolong Karena penolong harus melakukan kontak langsung dengan korban Untuk menghindari resiko yang besar dan tidak diinginkan Penolong harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan bertahan dan melepaskan diri Atau biasa yang disebut dengan defend and release Pada metode ini penolong berenang menuju korban Kemudian membawa korban ke tempat yang aman dengan melakukan kontak langsung dengan korban Metode ini dilakukan apabila metode reach dan throw tidak bisa dilakukan Tidak terdapat perahu karet Posisi korban tidak dapat dijangkau dengan perahu Atau korban letih, sedara, dan tidak sadarkan diri Nah kemudian ada langkah menghadapi keadaan darurat Yang pertama adalah waktu Waktu adalah sangat penting dalam keadaan darurat Semakin dini mengenali tanda orang akan menggelam Semakin besar kesempatan untuk menyelamatkannya Yang kedua yaitu kenali, penilaian, dan menentukan langkah selanjutnya dengan memperhatikan kondisi sekitar Yang ketiga yaitu tindakan Berbicara dengan korban Lakukan reach dan throw kemudian go Dan yang terakhir yaitu tindak lanjut Nah ada pula self-rescue Self-rescue adalah usaha mempertahankan diri dengan kemampuan sendiri Dan sarana yang ada di sekitarnya Hingga bantuan datang Self-rescue ada yang menggunakan life jacket Dan ada pula yang tidak menggunakan life jacket Posisi health yaitu mengurangi suhu tubuh yang keluar Posisi handle yaitu mengurangi suhu tubuh yang keluar Tapi secara berkelompok Dan ada pula crumb Crumb yaitu cara mengatasinya Kemudian ada istilah defense and release Defense and release ini adalah cara bertahan dan melepaskan diri saat melakukan pertolongan Yang mana korban langsung kontak atau memegang anggota badan penolong Perlu diketahui, defense ada empat teknik Teknik defense duck away, teknik menghalangi dengan kaki atau leg block, teknik menghalangi dengan tangan atau arm block, dan teknik elbow lift atau mengangkat siku Nah, ada juga release Nah, release ini terdiri dari tujuh cara Yaitu Double grabs on one arm one Double grabs on arm Front head hold one Rear head hold two Front head hold three Rear head hold one Front head hold two Nah, yang terakhir ada juga teknik pertolongan dengan carry Apa sih carry itu? Nah, carry adalah teknik membawa korban dengan kontak langsung Sehingga menambah resiko penolongan Metode ini digunakan ketika tidak tersedianya kapal atau alat bantu lain untuk mendekat Kemudian kapal ada tetapi tidak bisa memulihkan Nah, metode which throw, row juga tidak bisa dilaksanakan Kemudian ada pula bila sudah dekat, komunikasi dengan korban Adonai shelves Adonai hai 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 nah teman-teman sepertinya materi yang sudah saya sampaikan dicukupkan sampai disini ya semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya barang siapa yang membagikan satu ilmu saja kepada orang lain sehingga orang lain mengamalkannya maka walaupun yang membagikannya sudah tiada ia akan tetap memperoleh pahala jadi teman-teman jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya terima kasih salam PMR